Ketua Umum Partai Gokar Erlangga Hartarto menilai program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Giblan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya ketika masyarakat diberi makan siang gratis, maka penghasilan keluarga dapat disisikan untuk pengeluaran lain. Selain itu program ini juga akan berdampak pada banyak sektor seperti sektor kesehatan dan daya beli masyarakat akan meningkat jika dilakukan dengan baik. Selain itu ekonomi masyarakat terutama UMKM juga akan meningkat. Meskipun makan siang gratis, gizi yang ada di dalamnya juga baik. Karena ada protein seperti ayam dan telur, gelas Erlangga yang juga mengkope ekonomian itu.